Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali dalam program acara Yang sangat ditunggu-tunggu Yaitu kisah teladan Dimana dalam acara ini Kita senantiasa menceritakan kisah-kisah Perjuangan Kisah-kisah kepahlawanan Kisah-kisah yang bisa menjadi cerminan Untuk kita yang hidup di zaman sekarang Untuk bisa kita keteladani Kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Atau minimal menambah keimanan kita Terhadap Allah azza wa jalla Pemirsa di hari ini di kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan Sosok sahabat yang mulia Dimana di episode yang sebelumnya Kita telah bercerita Bagaimana seorang sahabat yang masih muda belia Namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa Mampu mengalahkan pemikiran Dan anak-anak seusianya Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal Beliau masuk Islam Di tangan seorang da'i yang bernama Mus'ab bin Umair Yang Rasulullah s.a.w. utus Untuk berda'wah ke Yasrik Kemudian dia mengajak orang-orang Untuk masuk ke dalam agama Islam Dan tanpa kecuali Mu'az bin Jabal pun Ikut dalam seruan tersebut Nah pemirsa Mu'az bin Jabal masuk Islam Dia tidak hanya tinggal diam Melainkan juga beliau Mencoba untuk mengajak orang-orang di sekelilingnya Untuk masuk ke dalam agama Allah s.w.t Yang telah diridoinya Yaitu Islam Jadi salah satu metode da'wah yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal ini sangat luar biasa Dan di episode yang lalu Sudah kita ceritakan bagaimana proses masuknya Amrubin Al-Jamu Berkat pertolongan Allah s.w.t Yaitu dengan Aliansi yang dipimpin oleh Mu'az bin Jabal Dan dia membuat Sebuah cara Yang sangat luar biasa Sehingga seorang pembesar dari Yasrib Yang usianya sudah mulai memasuki usia senja Yaitu Amrubin Al-Jamu Dapat meninggalkan Berhalanya yang paling dicintai Yang disebut atau dipanggil dengan manat Yang dibuat oleh kayu khusus Kayu terbaik Dan setiap harinya disembah Dan diberikan minyak wangi atau parfum yang nomor satu Dan itu hanya segelintir dari kisah-kisah Kehebatan, kepahlawanan dari seorang Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal ini adalah seorang ulama yang sangat luar biasa Di usianya yang masih muda belia Itu sudah banyak prestasi-prestasi Bahkan Rasulullah SAW itu sangat percaya Terhadap Mu'az bin Jabal Makanya gak heran Ada beberapa seorang ulama itu yang memberikan Sebuah kisah yang sangat luar biasa Ketika dia bertemu dengan seorang Mu'az bin Jabal Contohnya Yazid bin Khutait Dia pernah berkata pemirsa Ketika dia datang di Masjid Hims Dia melihat seorang anak muda Yang berambut ikal Orang-orang itu berkumpul kepadanya Nah kalau dia berbicara itu Katanya seolah-olah itu cahaya Dan mutiara itu keluar dari mulutnya Pas ngomong dia Gitu aja Itu seakan-akan kayak mulutnya bercahaya Orang memperhatikan Dan yang keluar dari mulutnya itu bukan Hal-hal yang gak penting Melainkan Orang itu seperti Nungguin mutiara keluar dari mulutnya Masya Allah Itu Mu'az bin Jabal Maka ketika itu Yazid bertanya-tanya kepada orang-orang Siapa pemuda itu? Kok kayak gitu kali? Maka orang-orang tersebut mengatakan Itu adalah Mu'az bin Jabal Masya Allah Hebat gak? Hebat lah Mu'az bin Jabal Itu dari perkataan Yazid bin Khutai Ada juga ya Seorang tabiin Yaitu yang dipanggil dengan Abu Muslim Al-Khaulani Beliau ini adalah seorang Salah seorang tabiin besar Dari Yaman Dia pun berkata Aku datang ke masjid di daerah Damaskus Katanya Nah dan dia melihat ada sebuah halakoh Tahu halakoh minyasa? Perkumpulan orang yang bentuk lingkaran gitu Yang berisi itu orang-orang tua dari para sahabat Dan dia melihat sebuah apa namanya Di antara mereka itu ada seorang pemuda Yang memiliki mata berwarna sedikit kecoklatan Dan senyumannya itu yang sangat menawan Dan setiap kali mereka berselisih dalam sebuah masalah Mereka pasti akan mengembalikan perselisihannya tersebut Meminta pendapat terhadap seorang pemuda tadi Yang bermata kecoklatan tadi Dan dia pun Penasaran gitu loh Lah Laki sopuh ini bocah ini loh Pemuda ini siapa nih Orang-orang padahal itu tua-tua gitu Itu termasuk sahabat-sahabatnya Nabi SAW Terus kalau ada perselisian kok Ditanya lagi sama pemuda itu Maka orang-orang pun berkata Itu bukan laki-laki sembarangan Itu adalah Mu'as bin Jabal Luar biasa nih Uang-uang tua dari para sahabat-sahabat Nabi SAW Itu kalau ada perselisian Itu pasti akan bertanya Dan meminta pendapat dari seorang Mu'as bin Jabal Nah Makanya gak aneh Karena apa? Karena Mu'as bin Jabal itu adalah Orang yang bisa dikatakan lulusan madrasahnya Rasulullah Dia langsung belajar kepada Rasulullah Langsung dari sumbernya Nah Rasulullah sendirilah yang memberikan sebuah cap Memberikan sebuah tazkiah kepada seorang Mu'as bin Jabal Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya Terkait dengan Mu'as bin Jabal Orang yang paling mengetahui halal dan haram dari umatku Adalah Mu'as bin Jabal Kata Rasulullah SAW Rekomendasi langsung Mu'as bin Jabal Mirsa Ada sampaian sopoh Dan Mu'as bin Jabal masih muda Pak Mirsa Luar biasa gak? Nah Pak Mirsa Gak hanya itu Pak Mirsa Keutamaan dari Mu'as bin Jabal ini sangat banyak Pak Mirsa Nah beliau ini adalah salah satu dari enam orang Yang mengumpulkan Al-Quran di zamannya Rasulullah Jadi Mu'as bin Jabal itu ngumpulin musab-musab Al-Quran itu Mu'as bin Jabal orangnya Ada enam orang dan salah satunya Di antaranya adalah Mu'as bin Jabal Oleh sebab itu nih Pak Mirsa Manakala para sahabat Berbicara Lalu di antara mereka ada Mu'as bin Jabal Mereka akan Memandang Mu'as bin Jabal Maksudnya apa? Ini mereka ngomong-ngomong gitu kan Oh gini-gini Oh gini-gini Tapi gak lepas dari Pendapatnya Mu'as bin Jabal Wai Mu'as Gilo pendapatnya Padahal ketika itu Mu'as bin Jabal itu Usianya itu gak setua mereka Masih muda Masih ganteng Nah Mirsa yang rahmat Allah SWT Banyak lagi kisah-kisah tentang Mu'as bin Jabal Banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Mu'as bin Jabal Insya Allah Kita akan ceritakan lagi Setelah jeda yang mau lewat berikutnya Jangan kemana-mana Pemirsa kita kembali Lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Mu'as bin Jabal Banyak lagi kisah-kisah dari Mu'as bin Jabal Yang mungkin di kesempatan kali ini gak semuanya kita sampaikan Karena memang Kalau kita cerita Mu'as bin Jabal itu gak jauh dari yang namanya Ilmu Masya Allah Beliau ini termasuk orang yang sangat luar biasa Beliau ada seorang da'i yang siap Diutus kemana saja, kapan saja Dan Gue usah ditanya Dia gak berharap gaji Insya Allah Banyak kisah-kisah yang menarik Terkait dengan Mu'as bin Jabal Di usianya masih muda Dia telah dipilih oleh Rasulullah SAW Dipercaya oleh Rasulullah SAW Nah pemirza Pada saat Pada saat Fatul Makkah Pada saat Fatul Makkah Jadi Kota Makkah ketika itu Telah dibuka oleh Rasulullah SAW Dan orang-orang pun Berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam ketika itu Artinya apa? Ketika mereka masuk Islam Maka Seketika Mereka kan belum tahu apa-apanya Apalagi Rasulullah ketika itu Pas pulang kampung Dia bakalan balik ke Madinah Gak menetap di Mekah Maka mereka Butuh seseorang yang membimbing mereka Memahamkan mereka Tentang Al-Quran Mengajari mereka tentang Islam Maka mereka butuh seorang da'i Seorang guru Yang siap untuk mengajarkan mereka Maka pemirsa yang berhormati Allah SWT Ada dua orang yang dipercaya Oleh Rasulullah SAW Untuk mengajarkan Islam di Mekah ketika itu Dan pemirsa tahu Siapakah kedua orang tersebut Kedua orang tersebut adalah Atab bin Usaid Atab bin Usaid Dan satu lagi Adalah pahlawan kita Muaz bin Jabal Wong Mekah Kampung halamannya Rasul Tempat Rasul dilahirkan Tempat Rasul dibesarkan Tempat yang paling bersejarah Dalam hidup Rasulullah SAW Empat puluh tahun Rasulullah SAW Hidup dan tinggal di kota Mekah Kampung halaman Rasul Dipercayakan Diletakkan disitu Muaz bin Jabal Untuk menjadi orang yang Membimbing orang-orang baru Islam Masya Allah Tapi pemirsa ini istilahnya Kalau pemirsa ini merantu Kemudian pemirsa dapat ilmu banyak gitu Pulang Orang pun berbondong-bondong Untuk mengikuti Dakwah yang Sampaian Sampaikan Tapi Sampaian itu harus balik lagi Ke kota hijrahnya Sampaian Dan meninggalkan orang-orang Untuk belajar Dimeninggalkan Saudara-saudara Sampaian Meninggalkan teman-teman Sampaian Sekampung halaman Kira-kira siapakah orang yang Paling Sampaian rekomendasikan Pasti ada orang terbaik Bukan orang sembarangan Oh ini kampungku loh Ini saudaraku loh Yang masuk-masuk ke Islamnya loh Dia harus orang yang betul-betul ini Supaya kampungku tetap bagus Apalagi disitu ada Kaabah Maka Muaz bin Jabal ini Bukan orang sembarangan Dia adalah orang yang dipercaya oleh Rasulullah S.A.W Insya Allah Luar biasa gak Muaz bin Jabal Dipercaya oleh Rasulullah Untuk mengajarkan orang Membaca Al-Quran Mengetahui Al-Quran Memimbing mereka dalam Islam Dan kita tahu Orang Mekah itu dulu sangat Memusuhi Rasulullah Tidak tahu orang Mekah lah dulu Yang memerangi Rasulullah Tidak tahu orang Mekah lah Ketika dalam perang Membunuh sahabat-sahabat Rasulullah Ketika di perang Dan hari itu Mereka berbondong-bondong Masuk dalam agama Islam Tidak ada dendam di hati Rasulullah Bahkan mereka mengutus Ataupun Rasulullah mengutus Seseorang untuk mengajarkan mereka Tentang Islam adalah orang terbaik Yaitu Muaz bin Jabal Luar biasa enggak Masya Allah Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Gak hanya itu aja Ketika Muaz bin Jabal Telah selesai Mengajarkan orang-orang Dalam Islam Di Mekah Kemudian pernah suatu ketika Ketika manakala Para utusan raja-raja dari Yaman Yang datang kepada Rasulullah Dan mengumumkan keislamannya Dan mereka Meminta kepada Rasulullah Untuk mengirimkan orang-orang Yang bisa mendidik masyarakat Yaman Di atas agama Allah Maka beliau Membentuk Sebuah kelompok Untuk mengemban amanah yang besar ini Ketika itu raja-raja Yaman Yaman itu banyak raja-rajanya Mereka telah bersepakat untuk masuk Islam Dan mereka meminta kepada Rasulullah Agar mengutus orang-orang Datang ke Yaman Untuk mengajarkan Islam ke Yaman Untuk mengajarkan orang-orang Yang baru masuk Islam Dari orang Yaman Maka dibuatlah sebuah kelompok Ya para sahabat-sahabat Nabi Salallahu alaihi wassalam Dan pemirsa Anda bisa tebak siapakah Yang menjadi pemimpin kelompok tersebut Benar Mu'as bin Jabal Mu'as bin Jabal menjadi ketua kelompok Ketika itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Dan pemirsa tahu Bagaimana Suasana haru Pelepasan da'i-da'i Yang bakalan dikirim Oleh Rasulullah s.a.w. Ke Yaman Ke Yaman Apa kata Rasulullah s.a.w. Ketika dia keluar Untuk mengantarkan Delegasi Hidayah dan cahaya ini Beliau berjalan Di bawah kendaraan Mu'as Sedangkan Mu'as bin Jabal Berada di atas punggung kendaraannya Dan Rasulullah s.a.w. Berjalan di bawah Unta Atau di bawah kendaraan Dari Mu'as bin Jabal Mengiringi delegasi Yang akan diutus Menuju Yaman Kemudian pemirsa Yang dirahmatullah s.w.t Nabi pun berwasiat Kepada Mu'as bin Jabal Wahai Mu'as Mungkin kamu tidak akan Bertemu denganku lagi Setelah tahun ini Mungkin kamu akan Melewati masjid Dan kuburku Maka Mu'as menangis sedih Sedih berpisah Dengan Rasulullah s.a.w. Kekasihnya Dan nabinya Kau muslimin juga Ikut menangis bersamanya Memirsa Yang dirahmatullah s.w.t Dan kenabian itu Tidak pernah salah Benar setelah Setahun tersebut Ketika Mu'as bin Jabal Pulang Dari Yaman Dia tidak pernah Berjumpa kembali Dengan Rasulullah s.a.w.t Karena Rasulullah s.a.w.t Telah meninggal dunia Mengisahkan kuburnya Mengisahkan masjidnya Mengisahkan kisah-kisah indah Bersama Mu'as bin Jabal Pemirsa yang dirahmatullah s.w.t Masih ada lagi kisah Dari Mu'as bin Jabal Insya Allah nanti akan kita ceritakan lagi Setelah jedaya mulai Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih bercerita tentang sosok Mu'as bin Jabal Dan sekarang kita beranjak kisah Mu'as bin Jabal ini Di masa kekolifaan Umar bin Khotob Nah pemirsa yang dirahmatullah s.w.t Umar bin Khotob ini adalah kholifah Termasuk salah satu kholifah rosedin Kholifah kedua setelah Abu Bakar asidik Nah pemirsa yang dirahmatullah Ada kisah menarik Di antara kisah-kisah dari Mu'as bin Jabal Nah Manakala Umar bin Khotob Memegang Apa namanya Tongkat kekolifaan Dia mengutus Mu'as bin Jabal Ke Bani Kilap Untuk membagikan jatah Pemberian mereka Yaitu mendistribusikan zakat Untuk dari orang-orang kaya Ke orang-orang miskin Nah Maka Mu'as Menunaikan tugasnya Yang dibebankan olehnya Dia pun setelah selesai Dia pun pulang Dia ke rumahnya Dan Dia membawa Apa namanya itu ya Penutup pelana Pelana tunggangannya Cuma bawah itu Dan diikat Ini pemirsa Ya di lehernya Disliwarkan gitu Maka ketika itu pemirsa Yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Ketika Dia pulang Dan berjumpa dengan istrinya Maka istrinya pun Bertanya kepada Mu'as bin Jabal Woi Mu'as Mana yang kamu bawa Jatah dari Yang biasa dibawa oleh para Petugas negara Untuk keluarganya Biasanya itu kan Kalau namanya Petugas negara Ya kan Pejabat Ya kalau udah habis tugas Biasanya dapet ya Palem tempel Atau minimalnya jatah Yang apalah Yang bagi-bagiin lah Kan gitu kan Maka istrinya bertanya Jatah mana Gitu loh Ya biasa kalau namanya pejabat itu Ya pasti bawa Apalagi dia siap kerja gitu Lombur Capek Pasti dapet jatah Diminta sama istrinya Maka pemirsa yang teramak Keusuhan wa ta'ala Mu'as menjawab Oh Payah Katanya Aku gak punya Gak bisa Amir Rukminin itu Mengiripan pengawas Dia selalu hadir Untuk mengawasiku Katanya gitu Atau dia mengatakan Aku mempunyai seorang pengawas Dia senantiasa hadir Untuk mengawasi Mengawasi kerjaanku Nah gitu nih Jadi Istrinya pun berkata Eh Mas bin Jabal Di zaman Rasulullah itu Engkau adalah orang yang terpercaya Begitu juga di zaman Abu Bakar Asidik Masa di zaman Umar bin Khotob Dia mengirimkan pengawas Untukmu Ya Untuk mengawasi Geragrikmu Padahal Rasulullah Percaya sama kamu Padahal dulu Abu Bakar Juga percaya sama kamu Masa di zaman Yang Umar Umar mengirim utusan Kemuasanya diam Nah pemirsa yang Dramati Allah SWT Ya namanya juga Emak-emak Akhirnya pun dia cerita-cerita Cerita lah Dia sama istri Umar bin Khotob Istri Umar bin Khotob Menyampaikan apa yang dikatakan Oleh Istri dari Muas bin Jabal Uh Umar pun Eh Masa iya sih Gitu kan Percaya aku Aku panggil dulu Muas bin Jabal nih Mas Akan perasaan aku Gak ada Ngirim pengawas Untuk Muas bin Jabal lah Panggil Muas Akhirnya dipanggil Muas bin Jabal Eh Dihadapan Dihadapan Amir Umuminin Umar bin Khotob Apa kata Umar bin Khotob Eh Muas Benernya Istriku bilang Istrimu cerita Sama Istriku Kau bilang katanya Aku mengirimkan Lu seorang pengawas Untuk mengawasi kerjaanmu Ada aku emang yang Ngirimkan pengawas Apa kata Muas bin Jabal Gak ada Terus kenapa Kamu bilang sama istri Mau Aku ada Mengirimkan Pengawas Ya biar istriku Diam aja Dia gak mau ribut Sama istrinya Muas bin Jabal Orangnya Apa ya Gak mau Nerima harta Gono gini Gini Jadi beranggapan Istrinya itu Namanya pejabat Tadi kan Ketika keluar dinas Ulang ya Dia bawa jatah Gitu kan Dan Muas bin Jabal Gak mau Ngambil-ngambil uang Kayak gitu Daripada nanti Dia ribut sama bininya Bilang aja Kayak gitu Gitu lah ceritanya Maka ketika itu Tata Umar bin Khotob Umar bin Khotob pun ketawa Walah Muas Muas Nah itulah Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Cerita dari Muas bin Jabal Gak mau ribut sama bininya Masya Allah Nah pemirsa Nah Di zaman Al-Faruk ya Di zaman Umar bin Khotob juga Jadi Gubernur Syams Yaitu Yazid bin Abu Sufyan Dan itu mengirimkan surat Kepada Amir Ruminin Nah Dalam surat tersebut Yazid itu berkata Sesungguhnya Jumlah penduduk Syams Itu meningkat pesat Ya Mereka telah memenuhi Pelosok negeri-negeri Syams Katanya Dan sangat memerlukan Orang-orang Yang akan mengajarkan Al-Quran Mengajarkan agama Mengajarkan Kitab Allah Mengajarkan Agama Islam Kepada mereka Maka Kirimlah Beberapa orang Dai Untuk mengajarkan Mereka Jadi Permintaan Yazid Bin Abu Sufyan itu Untuk Amir Ruminin Mengirimkan Seorang guru Ke sana Maka Pemirsa yang Terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Umar Memanggil Lima orang Yang mengumpulkan Al-Quran Di zaman Nabi Yang masih hidup Nah Di antaranya Adalah Muas bin Jabal Ubada Ibn Suamid Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori Ubay bin Kaab Dan Abu Darda Lima orang dipanggil Kemudian Umar pun berkata Pada mereka Eh Sahabat-sahabatku Sesungguhnya Saudara-saudara kalian Di negeri Sam Mereka meminta Bantuanku Untuk mengirimkan Orang-orang Yang bisa mendidik mereka Untuk memahamkan Agama kepada mereka Maka tolonglah mereka Ya Maka aku Harapkan Tiga orang Dari kalian Ya berkenan Untuk Aku kirim Kesana Kalau gak ada Di antara kalian Yang mau Maka aku langsung Tunjuk aja Tiga orang aja Di antara kalian Aku pengen tunjuk aja Maka salah satu Di antara mereka Mengatakan Udah jelas Wahai Umar Udah jelas Wahai Amirul Muminin Ya Nah Sesungguhnya Ya Kita tahu Abu Ayyub Al-Ansori Udah tua rentah Kemudian Ubay pun Ya Ubay bin Ka'a pun Sedang sakit Udah jelas Udah gak usah Dipikir-pikir lagi Kamu bertiga siap Untuk dikirimkan Kesam Maka di Mereka lah bertiga Ya Yang akan dikirim Yaitu Muas bin Jabal Kemudian Abu Darda Dan Ubadah ibn Somid Ya Yang dikirim Ke Shams Maka pemirsa Yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Ya Umar pun berkata Mulailah Dari Hims Kata Umar Jika kalian Sudah menerima Keadaan penduduknya Maka tinggalkanlah Salah seorang Di antara kalian Di sana Lalu orang kedua Dari kalian Berangkat ke Demaskus Dan yang ketiga Berangkat ke Palestina Nah pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Tiga sahabat mulia ini pun tinggal di Hims Seperti yang diperintahkan oleh Amirul Mu'minin Ya Kemudian mereka meninggalkan Ubadah ibn Somid Ya Di Di Hims Kemudian Abu Dardak Berangkat ke Demaskus Dan Mu'az bin Jabal Berangkat ke Palestina Masya Allah Dan pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ya Di Palestina Ya Mu'az bin Jabal Kaudarullah Terkena sebuah penyakit Yaitu Terkena terjangkit Wabah penyakit Dan Dia pun Ya meninggal dengan Penyakit tersebut Ya pemirsa Nah Dia pun menghadap Qiblat Ya Mu'az bin Jabal Dan mulai mengulang-ulang Sebuah ucapan Ucapan yang sangat luar biasa Dia mengatakan Selamat datang kematian Selamat datang pengunjung Yang hadir setelah Ketidakhadiran Kekasih yang datang Dengan kerinduan Itulah perkataan dari Mu'az bin Jabal Kemudian dia mandang ke atas langit Dia pun berkata Ya Allah Sesungguhnya engkau mengetahui Bahwa aku tidak mencintai dunia Dan lamanya kehidupan Untuk menanam pohon Dan mengalirkan sungai Akan tetapi Untuk menghadapi kehausan Terik matahari Memanfaatkan kesempatan Dan bergaul dengan para ulama Di halakoh halakazikir Ya Allah Terimalah jiwaku Dengan kebaikan Seperti engkau menerima jiwa Yang beriman Kemudian Mu'az bin Jabal Menghembuskan nafas terakhirnya Beliau meninggal dunia Di tanah Palestina Pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sedikit kisah Yang kita kisahkan Dari kisah-kisah perjalanan hidup Dari seorang Mu'az bin Jabal Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah yang kita kisahkan Yang kita dengarkan Dari semenenggal kisah Mu'az bin Jabal Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dan kami tutup dengan Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila antas Takurkaatul julaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takurkaatul Takurkaatul sungai